Pelakon dan penyanyi Elizabeth Tan berkata dia tidak sabar untuk hamil selepas dua tahun mendirikan rumah tangga dengan suami tercinta, Dr. Seo Jim. Elizabeth berkata dia sudah bersedia untuk bergelar seorang ibu meskipun sedar dengan kesibukan suaminya yang bekerja di hospital. Tahun ini saya dan suami cuba untuk mendapatkan baby. I cannot wait. Lizzie tak sabar. Saya dan suami masih tinggal berasingan. Tapi mungkin dalam seminggu, empat lima hari dia akan datang di rumah. Tapi saya dah cakap dengan suami. Kalau saya dah hamil nanti, dia kenalah tinggal bersama dengan saya. Takkan saya nak jaga anak seorang diri. Macam tak logik benda itu katanya. Dalam pada itu, Elizabeth atau Mesra disapa Lizzie mengatakan, Dalam kehidupan berumah tangga, pasti hubungan suami istri itu ada pasang surutnya dan bergaduh kerana salah faham. Malah, Lizzie mengakui bimbang ditambah banyak kes bercerai disebabkan orang ketiga. Orang tengok kami manis apa semua dalam media sosial. Di belakang, mereka tak tahu kami sama juga macam orang lain ada bergaduh besar-besar. Banyak kali gaduh teruk. Masalah rumah tangga, biasalah. Dengan situasi sekarang, ramai orang bercerai disebabkan orang ketiga. Saya bimbang sebenarnya. Suami saya kerja hospital. Dia jumpa ramai orang setiap hari. Kadang-kadang, apabila saya telefon, dia tak angkat. Saya mesej tak balas. Saya pun juga insecure. Tapi, setakat ini rasanya tak ada isu. Saya pula tidaklah nak pantau dia kat mana 24 jam. Kalau saya berangai begitu, saya rasa saya kena cerai nanti. Sebab dia memang tak layan benda macam itu katanya. Terdahulu, Elizabeth Tan melangsungkan perkawinan secara ringkas dengan Siu Jim di sebuah gereja di Gombak pada Mac 2021.